selamat menikmati kembali dalam pembelajaran berbasis komputer, kali ini kita akan auto play media studio versi 8 ini pembukaannya kita akan project, sehingga kita bisa melihat secara detail bagaimana pembuatan sebagai elemen yang terkait dengan auto play media studio oke, kita buka kita kasih nama latihan 1 oke sebelum kita mulai kita perlu main setting dulu jadi kita tentukan ukuran besarnya kita pilih setting lain, silahkan ini coba ini bisa resize besar, 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 kecil kita okekan sub materi kita pada hari ini terkait dengan bagaimana membuat halaman dan menghubungkan antara halaman satu dengan halaman yang lain jadi sebelum kita mulai kita perlu memahami alu berpikir penggunaan halaman memudahkan kita waktu membuatnya kita sudah persiapkan alu berpikirnya ada 8 halaman yang kita inginkan pertama halaman satu nanti kita gunakan introduction silahkan kita gunakan untuk memperkenalkan materi tujuan selesaian kompetensi dan sebagainya kemudian halaman dua terkait dengan daktarisi ada definisi example dan sebagainya lanjut sampai halaman 8 nah meskipun urutannya tidak tidak teratur halaman 1, 2, 3 dan sebagainya yang penting bagaimana kita nanti menghubungkan antara halaman misalnya dari halaman 1 ke halaman 2 kita harus bisa masuk dari halaman 1 ke halaman 2 dan harus bisa kembali lagi ke halaman 1 ini halaman definisi kita cerita tentang hal definisi disini kita harus bisa kembali lagi ke sini itu semua merupakan alu berpikir yang harus kita pahami nah misalnya evaluasi kita punya nanti ada 2 dari evaluasi sini kita masuk ke halaman evaluasi ternyata disana ada tes 1 tes 2 tes 1 nanti akan masuk ke halaman 4 karena tes 1 terletak di halaman 4 tes 2 terletak di halaman 8 bukan urutan halaman seperti ini tapi bagaimana kita menghubungkan antara 1 halaman ke halaman lain dan bisa kembali lagi ke tempat yang kita kehendak nanti oke nah kita akan siapkan kita punya nanti 8 halaman sekarang kita baru punya 1 halaman kita tambah halaman ini page kita tambah sudah 3 oke kita sudah punya 8 halaman ya oke halaman 1 kita gunakan untuk intro oke untuk memberi tulisan kita manfaatkan ini new label object kita klik 2 kali kita kasih nama intro introduction ini tuh warna kita tinggal lewati warna bisa kita ingin warnanya hitam oke ke besar bisa kita ganti hurufnya ini posisi ini orientasi oke kemudian halaman 2 tadi lejana yang kita menempatkan disini adalah daftar isi kita kasih mark daftar isi atau content oke kemudian content kita menempatkan ada isinya ini isi kasih nama definisi definition atau apa jadi inti inti kita cek supaya sama dia kita tinggal ganti B dan pol nanti harus masuk ke halaman definisi halaman 3 inzampati halaman 5 oke agar bisa terhubung antara halaman 1 dengan halaman 2 untuk menghubungkan ini kita butuh sebuah tombol kita bikin tombol kita pilih tombol tombolnya oke kan tombol kita bikin lagi ada tombol sekarang tombol ini kita beri nama namanya next tombol ini bisa berfungsi maka kita harus beri dia perintah click action nya perintahnya kita mau masuk ke halaman 2 kita gunakan show page nah disini ada banyak perintah dari show page sampai kepada exit atau close ada banyak sesuai dengan kebutuhan nanti jadi ekonnya nah kemudian balik page ekon kebutuhan next tapi kita ingin dia lebih spesifik spesifik page maka dia akan masuk kita pilih kita punya 8 halaman kita pilih halaman 2 oke warnanya kita ganti kita gunakan warna yang ini lebih kentara oke kemudian ini kita gunakan untuk penutup kita kembali ini kita kasih nama exit atau quit kita ganti warna hitam namanya untuk disable nanti oke kita ada punya anda tinggal nanti menghias ini kemudian halaman 2 kita coba untuk mempreview dulu ini preview tunggu nah ini ini akan masuk ke halaman 2 dan dari halaman 2 ini kita juga harus bisa kembali ke halaman 1 maka kita butuh tombol sini kalau tidak nanti kita terkunci di halaman 2 anda bisa kemana-mana nanti oke oke berarti dalam halaman 2 kita juga siapkan tombol ini tombolnya kalau kita kasih kata back back warna hitam perintahnya show page sama specific page kita kembali ke halaman 1 dari halaman 2 oke back next baik ya kembali ke halaman 1 ini untuk keluar nutup oke nah terkait dengan ini kita punya dua kemungkinan kita bisa menjadikan tulisan langsung menjadi penghubung misalnya kata definisi tadi definisi ke halaman 3 disini kita klik dua kali kita beri ke perintah perintahnya adalah show page specific page halaman 3 oke maka tulisan ini terbukti sama dengan icon jadi yang main klik tulisan dia akan masuk ke halaman 3 kita masukkan halaman 3 halaman 3 kita punya icon kembali juga nanti kita siapkan ini kita gunakan untuk back warna hitam kemudian perintahnya kembali ke halaman 2 oke lihat next tapi kalau kalau saya menyarankan lebih baik ini diganti dengan icon kita bisa bikinkan konten ini dalam bentuk icon di halaman 2 definisi ini kita ganti kita masukkan ke dalam icon sehingga lebih memudahkan pengguna saya akan anda tentukan bagaimana bentuk icon untuk ini kita 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 kasih tulisan definition misalkan warnanya kemudian kemana tujuannya halaman 3 oke jadi kita ganti jadi definition misalkan pause supaya sama kita tinggal copy kita tinggal ganti example tujuannya kemana example halaman 5 oke c kita copy copy lagi copy lagi ini yang ketiga evaluasi c oke supaya seimbang makin ini kita ubah ke dari pinggir oke anda tinggal melata jadi untuk menghubungkan tadi silahkan isi disini nanti apa example ini karena semuanya kembali ini kembali kalaman 2 maka kita tinggal copy yang 5 kita membuatkan kembalinya kembali kalaman 2 2 juga semua merupakan evaluasi kasih judul disini evaluasi kita gunakan yang tipe ini tapi kalau saya sarankan sebagusnya yang seragam 1 test 1 mungkin testnya menggunakan hardpttos atau kan test 1 kemana perginya test 2 page test 1 dalam rancangan mau kita letakkan di page 4 dnt atau bisa saja page yang lain yang penting anda bisa menghubungkan ke page yang sesuai dengan perintahnya oke page page kita ada page 4 oke nanti yang page 4 merupakan test 1 tinggal kita masukkan testnya disini kita gunakan ini ada plus nya nanti kena underserm berbasis plus disini kita membuatkan plus nanti kasih nama test 1 2 atau nanti apa nama testnya misalnya reading comprehension jangan lupa menempatkan akun kembalinya sini kita tetap kembali kalau dimana asalnya sebagusnya kita kembali ke tempat asalnya tadi dulu 2 page oke satu tinggal kita isi oke kita coba dulu kita preview oke next recognition dan apakah betul arah atau tujuan dari icon yang sudah kita siapkan next evaluasi masuk ke test icon test satu masuk ke sini kita kembali ke sini kembali ke konten kembali kita kembali ke satu test nah jika semuanya sudah selesai maka kita bisa menyimpan secara permanen yang pertama kalau kita menyimpan secara seperti ini kita menyimpan sebagai project fungsinya kita bisa memperbaiki kekurangan kekurangan yang kita temukan setelah kita review agar materi yang kita bikin bisa tersimpan secara permanen maka kita harus melakukan build ada empat pilihan ini kepada cd atau dvd ini bisa kita yang kedua kita simpan di folder di harddisk yang ketiga bisa jadi satu file file executable dan keempat bentuk iso kita pilih yang ketiga karena lebih simple dia menghasilkan satu file lanjut ini kita jadikan namanya latihan 6 kita build kita okkan dia berproses kita tunggu ok build successful ok kita buka ini latihan 6 untuk buktikan ini kita copy satu file satu file kita copy kita letakkan di picture kita letakkan di sini kita pisah ok sekarang hanya satu file dan semua materi yang sudah kita siapkan baik nanti film gambar suara dia akan tercompile di dalam ini kita coba klik dua kali di jalan akhirnya hasilnya next jadi nanti tinggal kita mengisi kita isi tesnya apa jadi waktu kita klik tes nanti akan masuk kepada halaman yang kita tuju misalnya tesnya apa adalah wonderser nanti kita akan lanjut bagaimana masukkan wonderser ke dalam kompilasi materi ini oke kira-kira itu dulu terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.